selamat menikmati biar gak salah paham kira aku yang mengejar mengejar sampai ke pakistan atau gimana semua itu adalah rasanya guys dan sekarang let's start about prosesi nikahan di pakistan ini aku ada cuplikannya saat aku prosesi nikahan di pakistan jadi nikahan di pakistan itu agak berbeda ya dengan indonesia tapi alhamdulillah kalau nikah di pakistan itu lebih mudah dan syaratnya juga gak ribet seperti di indonesia kalau di indonesia gak ribet ya sebelum nikah itu harus ngurus ini itu ini itu ini itu semua dan itu semua berbayar even translate pun kita disuruh bayar translate loh ya nah kalau di pakistan alhamdulillah semuanya kemarin berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sumalhamdulillah dokumen-dokumennya ini juga mudah oke aku akan bahas sekarang prosesi nikah di pakistan itu syaratnya apa sih yang pertama adalah paspor yang kedua adalah kamu harus punya visa visanya apa even turis visa pun kita boleh nikah di pakistan yang ketiga adalah akte lahir yang keempat ada family certificate kartu keluarga yang kita harus bawa dari indonesia yang kelima adalah surat izin dari orang tua bahwa kedua orang tua merestui dan menyizinkan bahwa anaknya akan menikah di pakistan dan itu bentuknya di bahasa inggris adalah afi david letters nah yang selanjutnya yang keenam adalah surat single yang menyatakan bahwa kamu masih single atau sudah janda atau pernah menikah disini atau pernah menikah disini tapi ditinggal suami meninggal misalnya nah itu harus bawa surat keterangannya alhamdulillah syarat-syaratnya cuma itu aja terus habis itu disini prosesinya jadi kalau di indonesia kan sebelum menikah mengurusnya mengurus dokumen itu semua kalau disini kita submitnya itu setelah menikah ya sebelum menikah kita aku cuma submit paspor aja yang mereka minta paspor dan visa yang diminta oleh KUA setempatnya itu paspor dan visa si pengantin cewek ya itu aku yang diminta adalah paspor dan visa sebelum menikah lalu setelah itu pas menikah disini juga menikahnya simpel cuma ditanya kamu benar Desi Aulia kalau di indonesia kan cara nikahnya kan saya nikahkan ini 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 binti ini dengan mas kawin sekian sekian kalau disini kita cuma cukup jawab ya iya saya Desi itu yang jawab suaminya iya ini Desi saya mau menikah dengan dia terus nanti si penghulunya lagi tanya maharnya benar yang kamu berikan segini terus si suami jawab iya cuma tiga pertanyaan eh empat pertanyaan abis empat pertanyaan itu udah kelar terus langsung si penghulunya bilang Alhamdulillah selancar itu dan semudah itu nah tapi setelah menikah kita harus lagi submit ke kantor apa ya ke union ke union council bukan kantor kita union council disini di daerah untuk mengisi data secara online agar setelah kita itu terbit jadi setelah jadi prosesi yang panjang itu adalah setelah kita pergi submit pergi ke union council habis itu sudah setelah meeting council terus habis itu ke nada untuk merubah data KTP suami dari single ke status kita setelah pergi ke nada 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 itu saya apa ya yang ngurusin KTP yang ngurusin ktp yang ngurusin ktp disini namanya nadra lalu setelah kenadra apa yang step selanjutnya harus dilakukan yaitu aku sebagai warga negara Indonesia wajib melapor ke ktp yang ngurusin di Pakistan bahwa saya sudah berhubungan dengan warga negara Pakistan jadi setelah itu aku berhubungan di Indonesia untuk melapor apa aja yang diserahkan di embassy yang tadi syarat-syarat yang tadi KTP KK paspor bisa yang tadi bisa mungkin semua itu dan sertifikat nikah yang sudah dilegalisir di kantor foreign office nah jadi sebelum ke embassy kita ke foreign officer dulu untuk nge-legalisir dan nge-stemple bahwa ini sertifikat nikah ini besar jadi alhamdulillah sangat amat mudah bagi yang ingin menikah dengan orang Pakistan gak ingin menikah di Pakistan kalau misalnya pandemi ini belum berakhir juga boleh satu solusi dari aku kalian yang Indonesia bisa datang di Pakistan untuk berabila serius jika serius dan kesempu lagi jangan sampai kalian mau ditipu atau diiming-imingi kalau cuma janji-janji panas saja jadi pastikan calon kalian itu benar-benar serius dan harus calon kalian yang membiayai semua akomodasi kalian dari Indonesia dari rumah ke luar rumah sampai sampai di Pakistan semua harus dari pihak belakang yang mengakomodasikan biaya-biaya tersebut jangan sampai kita keluar biaya sepeserpun kita ini cewek jangan mau dikibulin sama lelaki pesen yang serius oke semoga informasi ini bermanfaat stay tune terima kasih Terima kasih.